Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Intan Elavania NPM 5441 3432 Kelompok saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan LINE Pertama, mari kita download di Playstore yang terdapat di HP Android masing-masing Lalu kita klik icon untuk men-search aplikasinya Kita ketikan LINE Pilih LINE RECOPS AND MESSAGE Lalu pilih yang install Lalu kita exit dan persis download akan dimulai Apabila kita belum memiliki akun pada LINE kita pilih yang new user Lalu masukkan nomor telepon Lalu pilih next Kita pilih agree with terms and verify dan verifikasi kode akan dikirimkan ke nomor yang tadi kita masukkan Kita tunggu sebentar Kode telah otomatis Ter-input Lalu untuk auto add friends nya kita uncheck list saja Karena dia akan otomatis menambahkan kontak kepada akun kita yang telah kita save nomornya Hello others to add juga kita uncheck list Lalu pilih ok Ketikan nama Ini untuk menambahkan foto Tapi itu bisa nyusul nanti saja Lalu kita lanjut kepada register Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Setelah selesai proses loading yang tadi kita masukkan email kita Lalu passwordnya Ketikan ulang password Lalu pilih register now Untuk password minimal 5-6 karakter Kita coba ulang register now Lalu verifikasi kode akan dikirimkan ke email yang tadi kita masukkan Setelah verifikasi kode dimasukkan Lalu kita akan masuk kepada halaman utama aplikasi lain Seperti ini tampilannya Dan kita bisa menjalankan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gepi Fariski NPM saya 534-13667 Saya akan menjelaskan untuk Menambahkan teman di line Caranya yaitu Klik pojok kanan atas Yang bertanda plus Lalu disitu terdapat Icon-icon yang Untuk menambahkan teman Yaitu ada invite Barcode Shake it sama Search by ID Disitu kita dapat memilih Salah satunya Kalau search by ID Mari kita tekan search by ID Nah disitu kita Dapat menuliskan ID yang Akan kita tambahkan Sebagai teman kita Nah untuk yang invite Kita bisa Menginvite Dari email Atau Line yang lainnya Nah sedangkan untuk Barcode Kita klik Barcode Nah disini Barcode Di barcode line kita Akan muncul Untuk Membarcode Line yang ada di hp Yang kita akan tambahkan Nah disini kita Sudah dapat Misalnya untuk Menambahkan Seperti Dina Nah kita sudah tambahkan Nah secara otomatis Kita akan Masuk ke dalam Frame kita Nah Nah untuk Memblok Friend Yang tadi kita Masukkan Kita pencet edit Sebelah kiri Pojok atas Disana ada Teman kita Yang tadi kita Tambahkan Jika ingin Di block Kita klik block Atau Untuk hanya Tidak ditampilkan Di frame kita Kita pencet hide Nah hanya itu saja Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Idam Halid NPM saya 544 13 205 Di Line ini Saya akan Membahas Fitur chat Di Fitur chat Contohnya Kita Melihat Di Line event Lalu Yang pertama Di fitur chat Ada invite Di invite itu Kita buat Nambahin Chat kita Sama teman-teman kita Di dalam Satu chat tersebut Jadi kalau Mau ngechat Barang Tinggal Invite aja Sebagai contoh Line for android Sudah Lalu Ada notification Notification Off Atau Yang tersebut Buat Tanda Sebagai chat tersebut Notifier Dimunculkan Atau tidak Lalu ada Lift chat Untuk Meninggalkan Chat tersebut Lalu Ada Lalu ada Foto Foto Disini Kita Lalu Dilein Foto Tersebut Untuk Melihat Apa Di chat tersebut Ada uploadan foto Atau tidak Lalu Di edit message Disini Message tersebut Di forward Atau Di delete Hanya Itu saja Lalu Terakhir Ada chat setting Disini Mengatur Chat Sebagai contoh Chat wallpaper Lalu ada Show member Backup Chat history Untuk Menghistory Untuk Merecover History chat Kita Lalu Delete All records Create shortcut Lalu report Dan terakhir Create a group Di group Di group tersebut Kita Nambahin Teman-teman kita Untuk membuat Satu group Sebagai chat Sudah Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Setri Hartono Yang NPM 58413718 Disini Saya akan Menjelaskan Cara memprogress Staker Dari lain Pertama-tama Kita klik Pilih more Terus Pilih Staker shop Nah Disini Ada Ada pilihan Top Ada new Ada free Nah yang top Itu Bagian yang populer Dan juga Ini berbayar Kita harus Mendapatkan coinnya Dan ini Ada New Yang Staker terbaru Yang Terupdate Pokoknya Dan ini juga Berbayar juga Tapi ada yang gratis juga Dan yang ini Yang free Free itu Kita bisa dapatkan Dengan secara gratis Tinggal kita Pilih aja Yang kita inginkan Dan juga Biasanya ada Event-event yang Hari-hari besar Kita juga bisa dapatkan Dengan gratis Nah Jika kita mau download Kita pilih yang free aja Ini kita pilih yang Kermingju Nah Ini ada Ada pilihan download Ada send a gift Lalu kita pilih download Nah kita tunggu aja Ini downloadannya Ya pokoknya setelah kita download Itu kan kita akan mendapatkan Dan kita akan mempunyai Stiker yang Macem-macem Seperti ini Di bawah ini Nah ini contohnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Cara mengganti tema Pada lain Pertama-tama kita pilih Tema shop Nah disini kan banyak pilihannya Nah disini juga ada tema yang berbayar Dan ada yang Ada yang gratis juga Nah yang berbayar nih contohnya nih Kita pilih yang kita inginkan Temanya Kan disini ada bacaan Ada tertulis 150 gold Nah kita harus beli Jadi kita harus beli purchase Terus kita oke Nah disini ada macem-macem nih Misalnya 100 gold Berharga 1,99 dolar Disini juga ada 150 Berharga 2,99 dolar Nah ini ada banyak banget Misalnya kita ingin Membeli gold Kita tinggal pilih aja Yang ini yang 1,99 Nah disitu ada pilihannya Nanti kita akan bisa bayarnya Dengan pulsa Atau dengan kartu kredit Jadi setelah kita Nah ini banyak Dan misalnya kita ingin Yang gratis Kita pilih yang ini nih Ada nilain black free Kita pilih Nah ini tinggal kita pilih Tinggal download aja Setelah download Nanti kita akan mendapatkan temanya Nah ini contohnya kita download Misalnya kita selesai download Kita akan punya tema seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dwi Ki Imam Dengan NPM 52413723 Akan menjelaskan New media soal lain Disini saya akan Menjelaskan tentang timeline 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 disini gunanya untuk Melihat updatean-updatean Status dari Teman-teman lain kita Berhubung disini Friendnya sedikit Kita coba create post ya Disini buat Describe your moment ini Buat Lo update status Jadi nanti lo Bisa dilihat sama teman-teman lo Terus bisa kita tambahin Sticker Bisa tambahin emoji Atau Yang sejenisnya Disini gue bakal tambahin Satu Emote Disini Gue tulis Gini aja deh Disini udah nongol Nah disini ada like Like itu buat Emote-emote Kalau misalkan teman lo update status Terus di kotak Kedua dari kanan ini Ada group Disini lo bisa lihat Group-group apa aja Yang udah tergabung sama lo Terus sebelah kiri ini Ada notification Notification ini gunanya Kalau teman lo misalkan ada yang komen atau yang like Emote-emote Posan lo disini bakal nongol notification Emote-emote Nah disini juga bisa share foto Nulis Terus kayak terus sticker yang tadi gue peragain Disini gue mau jelasin Emote-emote Tentang profil Disini ada homenya Terus disini juga muncul status yang tadi gue buat Disini juga bisa ngeliat Emote-emote Wallpaper Terus Emote-emote Background foto lo Emote-emote Pokoknya semua yang dikirim Sama lo Bisa lo liat disini Terus disini juga ada settingan buat timeline Ada privacy setting Privacy setting itu Buat orang-orang yang mau lo liat atau enggak Terus Emote-emote Lo new friend juga Sama buat komen Atau segala macemnya Nah timeline hidden list ini Buat Post-post yang lo Hide Supaya enggak Kelihatan sama Orang-orang tertentu Hidden group juga Sama kayak Hidden timeline yang tadi Kayaknya udah cukup Segitu Buat penjelasan gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Winda Febri Satyani Dari kelas 2 IA 02 NPM 5941 3318 Saya akan menjelaskan Cara melakukan video call pada aplikasi new media lain ini Pertama kita pilih kontak yang ingin kita hubungi Disini saya akan hubungi Intan Della Fania Kemudian Pilih tanda panah yang berada di atas itu Pilih video call Nah ini adalah tampilan saat saya mulai melakukan video call dengan Intan Karena sinyalnya tidak memungkinkan Makanya disini tidak muncul tampilan video call dari Intan ya Selanjutnya saya akan menjelaskan Disini ada pilihan speaker video call ataupun mute Kalau misalnya kita ingin membesarkan suara penelpon yang kita telpon itu Supaya lebih besar lagi Supaya kita bisa lebih jelas lagi mendengarnya Supaya kita bisa mengaktifkan tombol speaker nya Terus untuk meng-mute Mute itu untuk menghentikan Supaya suaranya tidak keluar Jadi kita pilih mute Dalam video call ini Kita bisa melihat tampilan orang yang berada di seberang sana Kita telpon Ini kan makanya disini tampilan tidak muncul Selanjutnya saya akan menjelaskan menu akun pada line ini Pertama kita pilih more Kemudian setting Lalu pilih akun Di dalam akun ini Ada beberapa bagian yang untuk kita setting Namun disini sudah ada yang sudah diisi Seperti phone number Saat pertama kali kita menggunakan line Yang diminta itu adalah phone number kita Terus disini ada email account registration Jika kita ingin daftarkan email kita Maka kita isikan disini pada kolom email address Kemudian Masukkan password nya Terus pre confirm your passport Kemudian pilih ok Kemudian disini ada menu pin Kemudian disini ada menu pin Menu pin ini Kita Kalau kita ingin men settingnya Supaya saat kita login di hp lain Itu adalah bener akun yang kita miliki Contohnya disini Contohnya disini kita masukkan 4 digit Angka Untuk dijadikan pin kita Kemudian Setelah settingan pin ini kita Kita setting Link Jika kalau kita ingin login pada hp lain Kita tinggal masukkan pin ini saja Agar Line yang kita miliki Seluruh Seluruh datanya Berada di hp yang kita login itu Kalau kita ingin melinkan Line kita ke facebook kita Kita tinggal pilih Disini ada tulisan link Kita tinggal pilih saja Itu tinggal tekan Kemudian Line kita akan tersambung kepada facebook kita Disini ada pilihan Allow login Jika kita ingin Jika ingin selalu login disini Kita tinggal pilih centangnya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Puat Kasimur Rahman NPM gue 53413549 Disini gue mau ngejelasin Tentang kegunaan notification pada line Di line Di line lo bisa ngilangin notification Kalau lo mau ngilangin semua notification Lo tinggal klik tulisan notification di paling atas Lo hilangin checklistnya Bakal hilang notification Semua notification Kalau misalkan lo checklist lagi Semua notification bakal masuk Tapi disini bisa lo cuma pinggangin Beberapa notification yang lo pengen hilangin Contoh disini ada group Lo pengen ngilangin notif dari group Lo tinggal checklist yang group Seperti ini Kalau misalkan Mau diadain lagi tinggal lo checklist lagi Terus dibawahnya kayak ada line pie Timeline Kalau misalkan timeline Setiap ada orang yang update Ada orang update Notifikasinya masuk Berarti checklistnya disini Kecentang Kalau misalkan mau lo ilangin Tinggal lo ilangin Tanda checklist di timeline notification Nah disitu Nah disitu Jarang ngilangin notification Terus gue mau ngejelasin lagi Kegunaan privacy pada line Karena gak semua yang kita punya Bisa orang lain ketahui Nah disini Misalkan Client lo mau lo kasih password Tinggal lo klik yang paling atas Passcode lock Nah disini tinggal lo masukin Apa password yang lo mau Terus setelah kalau udah tinggal pilih oke Terus kalau disini juga Ada public user ID Misalkan ID lo mau dipublik ke seluruh orang Apa hanya orang-orang tertentu Tidak Itu yang barusan gue jelasin Kegunaan privacy dan notification Sekian dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian saya Devanggariza Suksmana MPM 52413248 Akan menjelaskan bagaimana cara Memberitahukan akun kita Kepada teman-teman Yang pertama kita setting Lalu ada di bawah ada telefriend Disini kita bisa pilih lewat SMS Email ataupun dengan aplikasi lainnya Yang pertama saya coba dengan SMS Lalu disini Pilih kontak yang Ingin di SMS Lalu Cekan invite Maka akan Otomatis tertulis Invite dari Line Sedangkan bila ingin Memberitahukan teman-teman Melalui email Klik email Klik email Lalu disini bisa ditambahkan Email dari teman yang ingin Di invite Terakhir dengan share Share disini maksudnya Memberitahukan Memberitahukan Melalui aplikasi lain Yang ada di Ponsel Teman-teman Teman-teman Bisa dengan BBM Email Facebook Instagram Dan lain-lain Lalu yang terakhir Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara menghapus akun yang Sudah didaftarkan Sebelumnya Dengan Dengan klik Setting Lalu profile Lalu di bawah Ada delete my account Lalu pilih delete my account Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih